Keyakinan dalam penghakiman dan doa Efesus 1 ayat 3-5 menuliskan Terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus Yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus Untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya Telah tiba saat penghakimannya Pekabaran malaikat pertama dari kitab Wahyu mengumumkan telah tiba saat penghakimannya Demikian dicatat dalam Wahyu 14 ayat 7 Dalam cahaya terang akan kekekalan, realitas adanya penghakiman ilahi di surga Menuntun kita untuk mencari suatu hubungan yang lebih mendalam bersama Tuhan dengan penuh doa Penghakiman di baik suci surga dilambangkan oleh hari raya pendamaian di jaman bangsa Israel kuno Pada simbol hari raya pendamaian dalam sistem baik suci perjanjian lama Seluruh bangsa Israel berkumpul di sekeliling baik suci Mengakui dosa-dosa mereka dan meminta pengampunan dari Tuhan Imama 23 ayat 29 menekankan Karena setiap orang yang pada hari itu tidak merendahkan diri dengan berpuasa Haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya Dengan meratap jiwa mereka mencari Tuhan dalam pertobatan dan pengakuan dosa Memohon kuasa untuk menghidupkan suatu kehidupan yang takut akan Tuhan Kehormatan dan reputasi Tuhan dipertaruhkan dalam penghakiman akhir di surga Pertanyaan-pertanyaan tentang karakternya telah dipertanyakan di hadapan alam semesta Apakah Tuhan adil? Apakah perintah-perintahnya memungkinkan untuk dipatuhi? Apakah ia kasih tetapi juga adil? Dalam penghakiman Tuhan akan mengungkapkan bahwa ia telah melakukan segala sesuatu yang ia dapat lakukan Untuk menyelamatkan semua umat manusia Tidak ada lagi yang dapat ia lakukan Rahmatnya cukup untuk sebuah orang Adalah rahmat yang menyelamatkan kita Baik dari upah dan kuasa dosa Adalah rahmat yang mengampuni masa lalu kita Dan menopang kita pada saat ini Kegentingan akan pekabaran waktu penghakiman menuntun kita untuk memiliki suatu hubungan yang mendalam dengan Kristus Kita merindukan untuk memuliakan namanya dan tidak melakukan apapun yang akan mencoreng reputasinya Demikian ditulis dalam Yohanes 5 ayat 22 Di dalam Kristus kita menjadi anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan dari Raja Alam Semesta Bagian dari keluarga Kerajaan Surga Membuatan Daniel menggambarkan Yesus berada di dalam baik suci surga Berdiri di hadapan Bapak Untuk kepentingan kita di dalam penghakiman terakhir surga Puluhan ribu penghuni surga mendesak masuk ke dalam ruangan pengadilan ini Pertentangan besar antara baik dan jahat akan segera berakhir Nama Tuhan karakternya akan ditinggikan di hadapan Alam Semesta Demikian dituliskan dalam Daniel 7 ayat 9-14 Semua akan melihat bahwa ia penuh rahmat dan adil Karena ia telah memberikan karunia surga yang paling berharga di dalam Yesus Di sepanjang masa kekekalan yang tak pernah lenyap Kita akan berseru Terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus Yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus Untuk menjadi anak-anaknya Sesuai dengan kerelaan kehendaknya Supaya terpujilah kasih karunianya yang mulia Yang dikaruniakannya kepada kita di dalam dia yang dikasihinya Demikian dituliskan dalam Efesos 1 ayat 3-6 Dalam waktu doa kita pada hari ini Marilah kita memeriksa hati kita sendiri Dan minta Tuhan untuk menyatakan segala sesuatu yang tidak selaras dengan kehendaknya Marilah kita memintanya Untuk membersihkan kita dari semua dosa terdalam Dan tersembunyi Dan kemudian bersyukurlah kepada Tuhan Karena rahmatnya Pengampunannya Dan kuasanya untuk menang Di atas segalanya Mari kita bersyukur kepadanya Karena Yesus Amin